Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Session Channel Kali ini saya akan bahas 5 aplikasi Android yang sangat berguna dan wajib kalian miliki ya Di posisi pertama saya pasang itu Search by Image Aplikasi ini sama dengan Google Lens yang fungsinya mencari informasi berdasarkan gambar ya Kebetulan aplikasi ini sudah saya punya ya Jadi saya gak butuhkan ini, jadi saya bagi kepada kalian Kalian pilih aplikasinya, untuk mendownloadnya kalian bisa download di Play Store Ataupun di deskripsi yang kami sediakan ya Cara penggunaan cukup mudah, kalian pilih tanda tambah di kanan bawah Kalian pilih cari berdasarkan kamera atau galeri Saya pilih yang galeri, nanti pilih gambar seperti ini ya Saya pilih gambar paling kiri Nah, ini dia Black Clover, kalian pilih tanda cari di bagian kiri bawah Nah, nanti dia akan mencari berdasarkan gambar yang kalian pilih Dan kecepatannya tergantung internet masing-masing, oke Mari kita lihat apakah berhasil atau gagal Biasanya berhasil dan biasa gagal ya Tergantung tingkat kecerahan dari gambar ya Nah, ini dia dapat-dapat di berbagai informasi Grandis dan lain sebagainya Pinterest, Wikipedia dan lain sebagainya ya Nah, itu dia cara penggunaan aplikasi yang pertama ya Oke, ini dia Oke, kita lanjut saja di aplikasi yang kedua Di aplikasi yang kedua ini kebetulan saya sedang menggunakannya Apa itu ya? Ini Fluid Navigation Gesture ya Fluid Navigation Gesture Apa itu gesture ya? Ini gesture ya, jika saya arahkan jari saya ke atas dari kanan ke bawah Nanti muncul warna hitam seperti itu ya Atau yang ini juga, atau yang di tengah juga, atau yang di kanan juga, atau yang di kiri juga Gunanya seperti apa? Jika saya pakai yang di kiri ya, atau yang di kanan, nanti dia kembali seperti ini Jika saya buka, saya pakai yang di bawah juga bisa ya Atau saya tahan lama-lama muncul seperti ini Oke, nah itu penggunaannya ya Nah, simple saja untuk yang kedua ya Kalian bisa install tutorialnya, kalian bisa cari di Youtube Ataupun nanti saya akan buatkan ya Oke, mudah kok ya Ini enggak root ya Bisa dipakai di Android apa saja ya Oke, saya langsung pasang kembali ya Oke, kita lanjut saja di aplikasi yang ketiga Aplikasi yang ketiga ini Do It Later ya Aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk mengirim pesan, email, panggilan, Twitter secara otomatis pada waktu tertentu dan tanggal tertentu Misalnya saya ingin kirim pesan ya Misalnya saya kirim pesan Pilih tanda tambah di bawah, pilih pesan Kemudian saya diketik nama kontak saya Misalnya, Mi Nah, kebetulan nama kontak nomor saya itu Mi Oke, kemudian saya tulis pesan Pesan otomatis Karena pulsa saya enggak ada Biasanya itu ada 8 soal apa ya Ada 8, 8 apa itu ya Dari Telkomsel Kalian pilih kustomisasi Untuk waktu tertentu ya Kustomisasi Kalian pilih tanggal tertentu yang ini ya Kebetulan tanggal 13 sekarang ya Tanggal 13 saya pilih Kemudian jamnya Kemudian jam 16 lewat Eh, jam 9 lewat 16 Saya pilih waktu spesifik Kemudian saya atur Oh, kebetulan jam 9 Jam 9 saya pilih Kemudian saya atur detiknya ke 17 ya Atau 18 18 Mana ini 18 Oke Kalau saya pilih Oke Kemudian kalian pilih Tanda checklist di atas Atau bisa atur suara Bisa atur ulangi Tanyakan sebelum dikirim juga Bisa kalian atur ya Yang ini Jika sudah selesai Kalian bisa pilih tombol checklist di atas kanan Oke Nah, nanti pesannya akan terkirim pada Jam Jam 9 lewat 18 Nanti saya akan percepat video ini Oke Ini dia berapa 5 detik dari sebelum dikirim ya Oke, kita lihat 3 2 1 Oke Dia akan beroperasi Dia akan mengirim Nah, kebetulan Pulsa yang gak ada Jadi Yang balas itu 8 8 8 7 7 4 Ya Oke Saya kira itu penggunaan aplikasinya ya Kemudian aplikasi yang keempat Yaitu Cam Scanner Apa itu Cam Scanner Seperti yang kalian Namanya ya Kamera Scanner ya Kalian bisa scan sesuatu Hanya berdasarkan kamera ya Misalnya saja Kalian scan buku apa ya Misalnya saya foto disini ya Foto Saya pindahkan kaki saya Foto Nanti dia akan Menyesuaikan Lurusnya Ataupun Lebar kertasnya Nanti dia akan Atur sesuai yang Kalian inginkan ya Kemudian saya pilih berikutnya Nanti tampil seperti ini Dia sesuaikan juga warnanya ya Ajaibnya Dia bisa Selesaikan warna-warna yang Kalian gunakan ya Sangat bagus ya Untuk digunakan Di kertas ya Untuk mencari teks Kalian pilih Tanda checklist Jika sudah selesai Nah Saya kira Sampai sini saja ya Dia gampang kok Kalian bisa pilih Tanda pdf di atas Kalian bisa bagikan ke teman kalian Atau simpan di Android kalian ya Saya simpan Misalnya simpan di Mana-mana saja ya Di iso game Pilih Oke sudah tersimpan Buktinya Kita buka file manager Iso game Dan ini pdf-nya Baru kita buat ya Pilih Drive saja WPS Hanya sekali Nanti tampil seperti ini Yang tadi kita buat Oke Saya kira seperti itu ya Kemudian Oke kita lanjut Di aplikasi yang kelima Yaitu namanya Fooview Fooview ini Aplikasi yang sangat Saya suka ya Karena dia Fungsinya hampir sama Dengan Punyanya iPhone ya Icon-icon kecil Seperti ini ya Gunanya seperti apa Bisa merekam Teks seperti ini Nanti dia akan Ambil teksnya Bisa di kalian Translate secara langsung Ya Fooview itu apa Nanti dia akan Translate seperti ini Jika kalian punya Google Translate ya Penggunaan lainnya itu Bisa screenshot Tahan lama-lama Muncul tanda gambar Kalian geser Nanti dia akan Screenshot seperti ini Nah itu gambarnya Dengan teksnya Atau bisa tahan lama Di sini ya Nanti dia akan Screenshot full Seperti itu Banyak sih Kegunaannya ya Atau geser ke kanan Nanti dia akan Kembali Saya kira sampai Di sini saja Terima kasih telah Menonton video ini Jangan lupa Klik like Share dan subscribe Channel kami ya Karena kami akan selalu update Tiap hari Ataupun tiap minggu Jika kami mempunyai waktu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Saya Shin Terima kasih telah menonton